Pada episode kali ini, Sobat Mistis mendatangi sebuah bangunan vila yang lama tak dihuni di sekitar daerah Ragunan, Jakarta Selatan. Vila yang terkenal angker ini awalnya dihuni oleh sebuah keluarga besar yang berasal dari Surabaya. Namun, dari kabar yang beredar, anggota keluarga pemilik vila ini satu persatu sudah meninggal, sehingga membuat vila ini tak dihuni dan jarang dikunjungi. Selain itu, vila ini juga mulai dikenal angker semenjak video yang diunggah artis Lia Waude pada media sosial menangkap gambar sesosok makhluk halus dalam postingannya. Banyaknya kejadian mistis di tempat ini tak menghalangi niat Mpo Alpa dan Marshall untuk melakukan penelusuran di vila Marga Satwa. Halo, Sobat Mistis! Sobat Mistis! Hari ini, kita datangin lagi tempat-tempat angker. Hmm. Dipenuhi dengan hujan. Tempat-tempat yang serem kalau kata orang-orang. Betul. Dan tidak ada sertifikatnya. Oh, nggak ada sertifikatnya. Ini beda. Oh, beda-beda. Beda. Tapi, serem pasti ada. Dan menurut kami, serem itu nggak ada. Hanya kalian aja yang benakut. Makanya, biar kita aja yang datengin. Karena kita sobat mistis. Berani, berani, berani. Kita berani. Kita berani. Ayo, kita masukin. Dan kini, Po Alpa, Marshall, dan Tim mencoba memasuki vila Marga Satwa. Bunga, apa sih? Ya, sebentar. Apa sih kita kalau datang disini tempatnya mati? Lampu yang belum beli, listrik apa gimana nih? Ini cetamnya nyala, terus ada listrik, kak. Jadi ini tokennya jepret. Begini jadinya. Ini tempat ke kanan. Ini adalah vila. Vila apa? Vila real. Vila real. Apa sih? Timbola. Timbola. Timbola di Spanjol. Lu nggak ngerti lu ngolongan vila real. Sejarahnya gimana? Jadi ini sejarahnya adalah, ini adalah vila yang dimiliki keluarga yang kaya, rich people. Ceritanya adalah, sahabat mistis kok yang ada di rumah. Vila ini, tadinya ditempatin dengan keluarga yang sangat-sangat harmonis. Sabar dulu, jangan dipojokin. Anda kan bisa Zoom pake tangan. Lu kan bisa di ini, diputer-puter tangan lu. Ngapain pake gitu dijual login. Sampai tangan ntar dulu. Orang lah. Jadi katanya keluarga di sini. Keluarga yang di sini? Hanya tersisa anaknya doang. Sisa anaknya doang. Yang lain pada kemana? Pada piknik? Apa-apa? Yang lain sudah meninggal. Dan ini makin jarang dikunjungin. Lu kok tau sih, Sal? Tau. Dari siapa? Dari skrip Baca ya Kita masuk ke dalam temen-temen Assalamualaikum Assalamualaikum Tempatnya udah pada kropos Ayo katanya suatu Iya tapi lu aja muka gue sendiri Siap ya tutup matanya ya Eh nahan pok Apa itu Eh nahan Mbak sumpah nahan pak Kok nahan sih Sumpah pak Keras banget pak Oh diangkat Oh diangkat Itu seret Ini belum dikasih muk Muk Jadi ke motor Apaan sih Siapa ngagul yang angguk Oh itu yang jaga pila Pak Assalamualaikum Eh sini Mas Nanda Mas Nanda udah disini ternyata Iya saya udah dateng sebelum jam 12 11 jam 11 udah nyampe sini Udah nyampe sini Saya kaget lho mas saya kira siapa lho Mas Nanda kita boleh tau gak ini Ceritanya apa di villa ini Jadi dulunya itu Ini yang mempunyai Yang punya tempat tinggal ini adalah Kayak banget lah Kayak banget Sampe ninggal satu 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 Dan sisa anaknya saja Dan anaknya itu gak Gak suka mengunjungi tempat ini Makanya jadi kosong banget Tapi karena ini masih ada barang-barang ya Iya soalnya masih disewakan Untuk PH PH Untuk Yang kuting disini Tiba-tiba Pok Alpa merasakan gangguan-gangguan kecil Di tempat kejadian Enggak Oh itu di briefing emang Pak Pak Yanto emang Itu kucingnya bukan bintang tamu lho pak Pak Yanto ini bukan hal yang besar Kucing beli gue langsung diimang Bener Tapi kan dimana-mana nih pak Kalo kucing itu maaf-maaf Itu udah diketanda pak Ya saya mau nanya nih Itu kucing gak mau binti lagi ya Ini ada penampakan apa aja disini bang Nanda? Oh untuk penampakan sih banyak ya Maksudnya Udah ada yang mendekatkan kita gak kira-kira Kita boleh gak sih denger kucingnya sebenernya Kayak ring-ring Ya suara orang ya Ini kita gak bisa nyuruh diem sih Jadi gimana mas Nanda? Jadi gini Kenapa disini banyak sosok-sosok penampakan Dan dibilang Menceklam banget Di dunia ini adalah hutan Hutan dan Banyak mayat-mayat yang Bisa dibilang dibuang disini sih Oh my god Mas Nanda Kita kemana lagi? Disini ada penampakan lagi selain perempuan disini Jadi Diatas saya dipocong cuma Kita kesana dulu Oh kemana? Ke Kedepan sana Kedepan sana Oke Tanpa ingin membuang waktu Po Alpa, Marcel, dan tim Kemudian melanjutkan penelusuran ke ruangan berikutnya Tidak 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 Mungkin dia ingin bermain dengan kita Kalo boleh tau mohon maaf, mohon izin Assalamualaikum Assalamualaikum Om Disini tadi Bang Nanda Ada salah satu lukisan Hah? Lukisan? Udah Dibawah lukisan Itu, samping lukisan itu udah sosok Sosok anak kecil yang Mainin kaya, mainin mitinya Mainin Gucci Gucci nya? Digolong-golong gitu Om lah Allah Kenapa? 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 Apa katanya? Tadi awalnya dia duduk disini Duduk sebelah sini Cuma Bang Maxel, tadi Nyenggol Nyenggol dia Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu, tunggu Ini? Maaf dek Si, kesenggol apanya Oh.. Allah waktual beneran Apa? Oh itu wajib beneran Itu beneran? Goyang Oh enggak po Demi Allah Enggak po Demi Allah gua ngeliat itu goyang Oh.. Lu liat yo Liat? Liat? Gua liat Tuh, tuh, itu, itu, itu Itu nyata Iya beneran Itu nyata Kali ini gua liat po Itu nyata Kali ini gua liat po Kali ini gua liat po Kali ini gua liat po Itu nyata po Itu nyata po Itu nyata po Iya bener Kali ini gua liat po Itu nyata po Kali ini gua liat po Kali ini gua liat po Itu beneran po Kali ini gua liat Kali ini gua liat Kali ini gua liat Demi Allah lu Iya kali ini gua liat Kali ini gua liat Gua minta maaf Tadi gua serun tulang kayaknya Ya minta maaf Dengan anak kecil gitu Kecil gitu di samping buce Maafseng Kenapa lukisan itu bisa Goyang ataupun apa lukisan itu mudah untuk dimasuki oleh intensitas kuit contohnya kayak hewan ataupun lukisan-lukisan manusia dia itu sebetulnya udah ngambek banget ngambek bahasanya anak kecil yang lagi duduk-duduk dan diganggu dia ngambek nah, sebenernya ibunya mau dateng Allah ibunya mau dateng sosok wanita yang mau bang kayaknya di bawah saya gak enak banget ya iya iya bener gak sih disitu ibu ini kita selesai dulu nah mulai sebetulnya anak kecil itu udah ngambek nah makanya banyak yang apa ya bahasanya itu gak suka kita dateng kesini itu kan tapi tidak apa-apa insya Allah aman bang mungkin kita coba untuk ke tempat situ ada tempat yang bisa dibilang lumayan lah jadi nah coba kita jalan dulu yang dulunya itu tempat apa ya nah sebelas nih pohalka bisa duduk disini aduh wanginya beda sih 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 nah mungkin pohalka duk disini dan udah masuk udah duduk disini monggo silahkan manigin ya maaf ya ini kosong gua gak dewa teman ini teman ini teman ini teman ini teman ini teman ini duk pola oke jadi gimana mas nanda haaah saya merasakan asap lagi oh enggak oh enggak oh enggak kenapa ya dia mau tidur bareng iya ada aku bang sosok hah wanita katanya aman aman dia kondisi kosong nah di yang tadi saya bilang di sekeliling itu banyak aku nunggunya ini aman tadi dari luar langsung masuk kalo dimana luar langsung masuk pas lemak sel tidur tidur tapi mas nanda aku pengenanya boleh gak? boleh serius nih ini hutannya hutan apa? hutan biasa hutan biasa yang bikin yang bikin mistisnya itu adalah tempat tempat pembuangan marat pemberantaran zaman dulunya untuk tahunnya tau gak mas? tahunnya ini tahun berapa dibangun gitu untuk tahun ini dibangunnya tahun ini 19 97an oke iya kita langsung ke tempat lain disitu energinya betul-betul gede sekali siap mungkin kita langsung kesana apapah apapah tenang aman aman Enak ya pak Maksud, walaupun kita ke tempat selanjutnya yang tadi saya bilang adalah tempat yang buat saya itu Eh, kalo dulu di SMP gue suka begini nih Gitu Dulu di SMP Kita serius, kita serius dulu Iya sih, serius-serius dulu Dibangun di awal tahun 90an, vila ini hampir tak pernah dihuni selama belasan tahun oleh pemiliknya Karena tempatnya yang indah, lokasi ini dulunya sering disewakan sebagai lokasi syuting berbagai rumah produksi Nuansa seram justru banyak ditemui kru-kru dan artis yang syuting disini Walaupun rapi dengan perabotan yang cukup terawat, namun bangunan utamanya tidak pernah dihuni lagi Termasuk oleh penjaga vila ini yang lebih memilih untuk tinggal di bangunan lain dari vila ini Setelah menelusuri lantai satu dan ruangan-ruangannya Tim mulai beranjak ke lantai dua Ke lokasi dimana energi negatif yang lebih besar dirasakan oleh tim Kita langsung menuju ke tempat yang tadi saya bilang adalah tempat yang Intensitas goibnya sangat-sangat aktif Jadi Untuk teman-teman tim Jika sensitif ataupun apa, sandir, dia pusing dan mual lebih baik Tunggu di bawah Jangan mengikuti kita Soalnya disini Intensitas goibnya sangat-sangat aktif Dan Lumayan Gede Untuk energinya Jadi mungkin kita langsung Kesana Dan di bawah lebih aman nih mas ya Di bawah lebih aman Di tengah nanda yang sedang menjelaskan mengenai lantai dua Tiba-tiba Mas J Asisten Marcel Berlari kencang ke arah bangun Pergerakan mas J yang mendadak dan brutal Membuat tim sontak bergegas menghalanginya Namun Ada hal yang terbesit di benak tim yang sedang kebingungan Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Ini kayaknya nih Gak tau gue gak tau kenapa Coba kalian komunikasi sama-sama Ternyata Mas J mengalami kerasukan Yang membuat ia ingin melompat ke lantai dasar Tim dan nanda berusaha menarik Dan menghalangi mas J Tapi apa yang terjadi? Setelah mas J dijaga oleh nanda Sosok yang merasukinya Malah seperti menjadi marah Dan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap mpok Alpa Kamu ngapain? Siapa namanya ini? Kenapa lagi sih Jai? Dia ngeliatin gue nih bang Iya 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 Pokok maaf pok maaf ya Bang tukang bang dia galopo Jai kadang Jai Pok Gak mau gue Bang kenapa tanya kenapa dia galopo gue? Eh ini matanya lagi melotot lu Tongo Bang Tongo jagain dong Tongo minum Ini dia lagi periksa mata Dicek Oh iya Oh ini dia Assalamualaikum Kalau boleh tahu siapa ini? Oh iya 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 Siapa ini? Anggung Komunikasi nggak? Gak apa eh kok apa sih? Tapi dia ngolok sama gue Gue gak jadi ga gue berani nih Sebetulnya Tadih sosok yang di bawah itu kan Kayak menganggap mpok sahabatnya Ini yang cewek? Ini bukan yang cewek nah ini lelaki yang tidak suka wanita sosok dibawah itu mempunyai teman jadi sedih iiii serem banget ini matanya gak ngedip loh dia, sumpah gak ngedip loh dia iiii gue takut nih ini gimana bang biar dia ngedip bang kita kalo gak ngedip tuh mata pedih loh kalo lagi kemasukan ya susah ngedipnya ya naik kemasukan gak ngedip sumpah, sumpah gak ngedip ini yaudah yuk, udah 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 deh, mending udah deh tarik, tarik ohhh om yaudah ini emang nih udah itu marah iya harusnya dibawa aja ya ada minum gak? ada minum bang 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 enggak enggak, enggak gini deh enggak gue pengen minta penjelasan mas nanda bang maaf siap siap dua kali loh iya karena nama kiri kayak kenapa nih kenapa iya om lah om ohhh gak tadi-tadi lu bukan apaan si yuk yang buka tadi gimana lu lagi benerin lampu yuk kita coba ke sana ini aman gak sih? aman bang kalo gak aman udah kita dibawa aja bang main yang aman aja bang aman dia punya resiko bang maksudnya bang aman aman gua kenakut banget bang aman gitu-gituan tuh demen banget sama orang penakut aman makanya kan tuh kan kita coba makanya sebetulnya sebetulnya kita itu gak usah takut kita itu gak usah takut semakin kita takut gua itu semakin aktif semakin kita takut gua itu semakin aktif oke slogannya sotis apa? barani 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 nah ya kita ke sana tim mulai menyasar ke ruangan berikutnya untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai ruangan yang konon memiliki energi paling negatif kali ini tim menuju ke sebuah kamar mandi yang lokasinya tepat berada di kamar utama dari villa ini nyetek sendiri ya bang ini apa nih bang? ini toilet kita lanjut lagi kita coba ke dalam agak sulit sih bang oh no oke kita coba diam diam lu denger nih udah suara terlalu denger lu masuk kan masuk masuk bang makin kenceng makin kenceng makin kenceng serius masuk 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 kita bisa ngobrol gak? yuk kita coba ke sana salam itu Allah oh abang itu oh rio abang itu rio rio abang itu rio rio abang itu rio itu siapa? setelah meninggalkan kamar mandi tim menemukan sebuah lemari yang ternyata di dalamnya terdapat tangga menuju ke bawah namun tidak memiliki ujung melihat kejanggalan ruangan di dalam lemari tersebut kemudian Nanda memutuskan untuk memeriksa tangga tersebut sampai ke dasarnya berapa? yang bang bang sel mungkin atau apa? kita harus ber2 kita harus ber3 kita harus ber3 engga mendingan lu aja sel kok super twistis berani 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 berikut 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 ya 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 berikut Allah Allahu Akbar Allahu Akbar kan banyak suara kan aku bilang apa apakah yang sebenarnya terdapat di dalam ruangan tangga tersebut? kita akan melanjutkan penelusurannya bersama Marcel dan Po Alpa di Sobat Mistis episode berikut